Kita sudah sering ulang ya, biar antum tambah ingat. Jadi awliya-awliya itu ternyata per zaman beda kitab, beda cara nyusun serata kewalian. Tergantung di zaman itu si walinya bisa menangkap berapa. Di Indonesia dan termasuk di Turki, di berbagai tempat, ada Maulana Diyaudin Al-Khumush Khunawi, ahli hadis. Beliau punya kitab judulnya Jami Usul Awliya, disitu menulis tentang serata para wali. Tapi beliau menyebutkan kutub cuma satu. Kutub yang satu itu namanya Al-Kutub Al-Ghawus. Namun kalau mengikuti sistem kenabian, berapa jumlah Nabi? 124 ribu, maka wali Allah ada 124 ribu setiap masa. Berapa jumlah Rasul yang masyur? 313. Lalu yang disebutkan di Quran? 25. Maka jumlah Ghaus itu cuma 25. Jadi dari dulu sampai sekarang dihitung dari zaman Saidina Al-Hussein, sampai sekarang, dan penutupnya 25. Kalau dihitung-hitung, Ghausnya sudah 24. Berarti tinggal atuk dong. Maka ini sudah akhir zaman teman-teman. Nanti kalau muncul Al-Ghawus itu, pastikan dia Al-Mahdi. Antum bayat sama dia. Leburkan semua torekot-torekot kita. Amun torekotnya apa? Torekot Mu'atabaroh 4.040. Leburkan semua bayat kepada beliau. Kapan itu, gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. Itu ilmu Allah SWT. Sebenarnya kita dikasih tahu sih. Cuma rahasia itu gak boleh dibuka-buka. Kapannya, dimananya, Wallahu'alam lah nanti. Takut-takut kita salah kan? Takut-takut yang kita pandang itu salah. Wallahu'alam. Dan itu bukan saya loh ya. Ini bukan muka Habib nih. Dia pasti Habib. Tapi tidak semua Habib teman-teman. Tidak semua Habib. Habibnya pasti yang tidak terkenal. Mastur. Kebanyakan Ghaus itu mastur. Tidak terkenal. Ini rumus nih ya. Ghaus itu kebanyakan ya mastur. Siap. Beliulah yang punya ilmu ini. Yang tadi kita sebut. Jadi cukup ketemu beliau. Tasdik sama beliau. Antum sudah naik ke alam Malakut. Terus naik sampai Betul Ma'amur. Malikat Jibril sampai di mana? Sidratul Muntaha. Berarti Malikat pun hanya sampai Sidratul Muntaha. Itulah ujung dari Malakut. Ini yang disebut di Mokodimah Kitab ini. Jadi ujung Malakut di mana? Sidratul Muntaha. Maka disebut Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari. Ini kayak pohon. Daunnya seperti telinga al-fil. Apa arti fil? Gajah. Ini yang disebut pohon-pohon Ma'rifat lah. Dia di penghujung. Wali kalau sudah bolak-balik di situ. Kalau turun-turun ke bumi. Ngomongnya Ma'rifat mulu. Tapi Ma'rifat Malakut iya. Ma'rifatnya parah. Malaikat. Itu baru wali. Kalau wali aja gak tahu jalan ke sana. Gak usah ngaku wali deh. Kita belum. Kita gak usah ngaku-ngaku. Biar guru kita aja ngasih tahu. Kita gak mau membicarakan hal-hal yang kita emang gak tahu pasti masalah itu. Ini kan alam mughaib. Kita hanya menceritakan apa yang beliau katakan. Lalu jika Allah berkehanda. Begitu dikatakan di sini. Maka Allah angkat dia ke alam. Jabarut. Jabarut. Jabar. Apa arti jabar? Kekuasaan. Boleh diartikan itu? Itu alam kerajaan-kerajaan. Kekuasaan-kekuasaan. Para arwah-arwah suci. Yang tadi 124 ribu itu ditambah para malaikat. 124 ribu itu ada nabi, ada wali. Lalu tambah dengan malaikat-malaikat tinggi. Jadi malaikat itu ada yang tinggi, ada yang biasa. Cuma, kalau mengikuti jalur Sidatul Muntaha, seharusnya tidak ada malaikat di situ. Siapa di situ? Nabi Rasul Wali. Nabi Rasul Wali. Itu alam Jabarut. Maka orang kalau dia sampai di alam Jabarut, dia nanti akan ketemu ruhaniah silsilahnya. Ketemu dia ruhaniah silsilahnya. Kak Antum kalau punya guru, minimal dia ketemu 1, 2, 3 orang. Silsilahnya. Kalau tidak paling ujung, Rasulullah SAW. Jadi kalau ada mursid bertemu dalam zikirnya, dalam mimpinya, ketemu dengan nabi, itu dia sudah diperjalankan insyaAllah ke Jabarut. Karena di situ ada negeri para nabi, negeri para wali, negeri para rasul. Kira-kira seperti itu. Mereka yang murad tadi, itu mi'raj rohani. Allah yang angkat. Kita tidak ada urusan. Mursid cuma bisa mendoakan murid. Kasih wirid. Muridnya mau menanggalkan ego-egonya, jubah-jubahnya. Semua gelar-gelarnya nanti di Allah angkat. InsyaAllah. Maka jangan berhenti di satu mursid. Kalau Antum sudah matang di satu mursid, minta izin sama dia. Saya mau ngaji ke tempat sifullah. Gak apa-apa. Saya selesai di torikot saman, saya minta izin belajar naqshabandiyah ke guru saya. Habis naqshabandiyah, saya minta izin lagi belajar khidriyah, shaziliyah, dan lain-lain. Ke guru kita. Ketemu khidriyah sudah cukup bagi saya. Karena ternyata semua torikot, mursidnya belajar ke nabi khidir. Maka ijma ahlus sunnah sufi, nabi Allah khidir maazalah hayyan. Masih hidup. Siapa yang mengatakan itu di kalangan ahli hadis sufi? Ibn Hajar al-Asqalani. Imam Ali Raqi. Imam As-Siyuti. Cukup gak nih tiga orang nih? Masih kurang cukup? Imam Subki. Subki Tajuddin yang anaknya, Taqiyuddin yang bapaknya. Masih belum cukup? Ibn Atayillah sekandari. Masih belum cukup? Siapa lagi? Abu'l-Hassan al-Shadili. Bahkan di kalangan fuqoha, ada al-imam Ibn Hajar al-Haythami. Tapi beliau mengatakan, saya gak sadar. Dan beliau mengatakan di fatawa al-hadisiyah, akhbarani, saya dikabarkan seseorang, ahli zikir, ahli qalbu, bahawa Nabi Khidr mengucapkan salam untuknya. Mungkin gak? Gak mungkin. Kalau Antum bisa berkoneksi dengan beliau, kadang-kadang ada denger kalam gitu. Semoga nanti ketemu dengan Al-Ghawusnya. Nanti diajarin tuh, cara koneksi dengan beliau. Kalau gak, ya untung-untungan. Jadi mursyid-mursyid di dunia, itu berharap ketemu Nabi Khidr. Tapi untung-untungan, teman-teman. Cuma kalau Antum ketemu Al-Ghawus, dia bisa atur dengan zikir-zikirnya itu, itu dapat dipastikan ketemu. Semoga kita termasuk orang yang dapat nugrah itu. Amin ya, Rabbal Alamin. Lalu beliau mengatakan, orang-orang di alam Jabarut itu, nanti dia mencicipi, di sini disebutkan, syaraban, minuman-minuman Jabarut. Kalau bahasa guru kami di Khidriya, dia memakan buah-buah Jabarut. Makanya coba lihat. Kenapa ada mursyid, Abdul Hassan Shazili nurunin wirid, hizib, apa tadi? Yang kita baca apa ada asar? Hizib bahar. Ada Al-Haddad, ada Al-Attas, siapa lagi? Ada Syi Abdul Qadir Jilani. Itu mereka nurunin wirid, karena mereka mencicipi, pohon-pohon dedaunan yang ada di alam Jabarut. Sesuai dengan teks ini. Ketika dia turun, jika dia ahli kalam, ahli maw'izah, jadinya kitab. Jika dia ahli zikir, maka dia susunlah, hizib nawawi, hizib an-nur, hizbul bahar. Itu. Canggih gak mereka itu? Dan mereka dapat izin dari sana, langsung dari Rasulullah s.a.w. Karena Nabi tidak pernah mati. Dalilnya kita harus sering sebut. Jadi, dalilun ala hayatin Nabi s.a.w. fi alamil barzakh. Ba'da mawtih. Dalil bahawa Nabi masih hidup di alam barzakh setelah meninggal. Apa dalilnya? Dalil salawat. Antum dah hafal kan? Man s.a.w. Raddallahu alayya rohihi fa'arudda alayhi s.a.w. Hadis ini Hasan. Ya. Yuhdajuh kes-sahih. Boleh dijadikan hujah seperti hadis? Sahih. Siapa yang mencakupan salawat, salam kepadaku. Maka Allah kembalikan ruhku. Berarti hidup gak? Hidup. Lalu aku balaslah salam orang-orang itu. Jadi Nabi hidup di sana. Nah ini jalan pintas. Kalau mau ke alam jahbaru itu salawat. Itu sebabnya semua yang kita izinkan belajar zikir harus wajib bersolawat. Biasanya saya udah kasih angka-angka tertentu ya. 313, 400, 500. Itu medikit. Masya kita seribu, sepuluh ribu. Itu mah cuma pernafas dia. Jadi jangan bangga dulu antum sudah zikir banyak. Santai aja dulu. Ya, santai aja dulu. Kenapa harus bersolawat? Zikir itu panas. Makanya dalam adab zikir Imam Sha'roni di belakang kitabnya itu dikatakan apa? Setelah kita berzikir dimakruhkan minum air. Kenapa? Zikir itu panas. Kecuali antum bersolawat. Antum boleh langsung minum. Gak disebutin di kitab kan? Coba lihat tuh di kitab Imam Sha'roni. Orang abis zikir itu ada hararah, ada panas dalam badannya. Ngerasain gak? Dada kadang panas, kadang dingin, kadang panas dingin, kadang melayang, kadang berteriak, kadang terkejut, kadang merinding. Bener gak? Dan sensasinya asik gak? Nah, yang sudah melamalkan zikir itu akan merasakan asik. Ya, Alhamdulillah. Antum dah punya dua alam udah ya. Udah dua alam itu udah. Tinggal dinikmati. Udah dikasih perangkat begitu, kok gak dipakai. Kita kasih ijazah-ijazah zikir itu tinggal dipakai. Dipakai untuk berlayar ke alam rohani itu. Baik. Lalu bagaimana cara dia kembali? Beliau disini menyebutkan, di atas Jabarut ada lagi, tapi sudah gak ada istilahnya disini. Kitab Izzuddin bin Abdis. Salam. Siapa yang melengkapi istilah ini? Dilengkapi oleh Sidi Ahmad Tijani. Dalam kitab Al-Faid. Al-Faid Ar-Rabbani. Mujallat Wahid. Satu jilid. Baru dicetak oleh Maktabah Ketaniyah. Saya sarankan Antum yang yang jagoan kitab beli, coba cari di Dar Ketaniyah. Itu banyak. Ya. Terus, apa kata beliau? Di atas Jabarut, ada namanya apa? Mesti ingat kemarin? Lahut. Alam ilahiyah. Di situ asma-asma. Sifat-sifat. Itu orang akan lihat. Asma-asma. Di atas Lahut. Mesti ingat? Hahut. Berhentilah di situ Sidi Ahmad Tijani. Maka beliau padar Khadratul Awliya. Beliau khalifat. Sidi Abdul Qadrat Jilani gelarnya apa? Sultanul Awliya masih lebih tinggi. Sidi Abdul Qadrat masih lebih tinggi. Jadi Mama Sidi Abdul Qadrat lelah. Termasuk Syih Muhammad Bahawu. Anak Syabandi termasuk. Abul Hasan Shazili aja minta izin dulu. Ketika beliau membuat Torikot baru itu minta izin ke Sidi Abdul Qadrat jadi sarah rohani. Walaupun kemudian setiap murid Torikot mengagap gurunya paling tinggi. Emang harus begitu. Kalau antum gak usul. Murid kalau gak percaya sama gurunya bisa sampai gak? Enggak. Sama kita mau belajar Quran tapi kita gak yakin guru kita bisa. Ini gak nyampe-nyampe. Jadi kalau udah ngaji yakin gurunya ini wasil. Gurunya usul. Ditandain dia dapat ijazah dari gurunya. Ditandain antum ketika di telkin zikir ada rasa nikmat dalam kolbunya. Kalau belum jangan salahkan gurunya. Salahkan kolbunya belum bertawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang rumusnya jelas kok. Zikir pasti tenang. Iza zikir Allah wajilat kulubuhum. Disebut dengan Allah kolbu bergetar. Antum gak getar. Apa masalahnya? Berarti kurang yakin. Karena kurang yakin gak tembus getaran itu ke kolbu. Jadi jangan sembarangan aja kita ya. Wah ini mahkom gurunya gak nyampe. Dianya gak nyampe. Gurunya dibilang gak nyampe. Ini bukan masalah umur. Saya punya guru dia jadi mursyid umur 19 tahun. Sekarang umurnya udah 7 bulan tahun. Nanti bisa bayangkan berapa lama dia pakai zikir itu. Setiap malam dia gak bisa gak mau tidur kecuali minimal 5 ribu dia khatam. Minimal. Belum nanti sebelum subuh dia khatamkan lah ta'if. Belum lagi nanti dia seba'ina apa alfan min tahlil ya 70 ribu zikir la ilaha illallah Kalau duduk begini dia udah ngeliat antum itu udah gak semua itu isi kolbunya dia. Cuma sampai di kolbu ruh belum kebaca. Ruh itu rahasia al-ghaws. Hanya al-ghaws yang dapat izin. Setelah rahud apa kemarin? Hahud itu alam musyahadah. Ini yang disebut al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu ya roh. Itu alam hahud. Ya udah wali besar lah itu. Udah gak tau deh namanya apalah. Di atas itu ada lagi tapi Sidi Ahmad Tijani berhenti di situ. bukan berarti roh beliau berhenti di situ tapi beliau berhenti mengistilahkannya karena bukan haknya Sidi Ahmad Tijani menjelaskan makom setelah itu. Yang menjelaskan wali akhir zaman apa makom di atasnya. Nah itu yang sudah kita jelaskan di pekan lalu ya. Semoga kita diizinkan Allah untuk untuk melewati makom itu supaya kita bisa bertakurub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Falamma sahabidhikrihi wasahamin sakrihi ketika orang ini sudah sah dia berzikir menyebut nama Allah lalu dia bangun dari sakernya. Jadi orang kalau masuk ke alam itu dia sakr. Apa arti sakr? Mabuk. Dia mabuk. Inilah yang kemudian dibahasakan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi zikir-zikir itu bagi Ar-Rumi itu sama dengan wine khamar tapi khamar rohani bikin fly bikin fly orang-orang kalau gak faham istilah beliau dikira Jalaluddin Ar-Rumi menghalalkan khamar ya gak ngerti mustalah beliau salaha lisanu ishqihil matruub ya wakultu fidhalik maka orang begini ya barulah dia nanti lisannya ya cocok berbicara tentang masalah-masalah ishq ini yang kita sebut kerinduan ma'rifatullah ya selamat menikmati